Intro Gedung instalasi gawat darurat rumah sakit umum daerah Sultan Suryansyah Banjarmasin Selatan mengalami keretakan. Keretakan terjadi di bagian dinding gedung, khususnya lantai 3 dan lantai 4 yang digunakan untuk perawatan pasien. Ironisnya meski mengetahui ada keretakan, namun ruangan ini tetap diisi pasien dan perawat juga tetap memberikan pelayanan. Kalau terdampak untuk pelayanan tidak ya, jadi pelayanan tetap berjalan seperti biasa, cuman kan yang tidak enak dilihat saja. Jadi area dinding, misalnya di ruangan perawatan, misalkan ada pertahanan, itu kan tidak nyaman dilihat dan membuat khawatir mungkin ya para petugas juga khawatir gitu. Saya tidak hafal persis beberapa jumlah area yang enak, namun yang jelas ada beberapa gitu, di lantai 4 ada, di lantai 3 ada, cuman memang yang agak banyak di lantai 4. Karena ada kondisi keretakan itu, makanya kita cepat mengambil sikap untuk berkoordinasi dengan pihak terkait bagaimana tindak lanjutnya. Pihak RSUD Sultan Suryansyah sudah berupaya berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Banjarmasin terkait hal tersebut untuk segera ditindak lanjuti. Sebagai mana diketahui, rumah sakit milik pemerintah kota Banjarmasin ini baru beroperasi pada tahun 2019 silam. Proses pembangunan hingga kini belum selesai, khususnya untuk gedung utama karena alasan pandemi, di mana anggaran digunakan untuk penanganan COVID-19. Dari Banjarmasin, Alif Hidayatullah, Kalsel Satunet.